Pemirsa acara Grand Final Akademi Sahur Indonesia Aksi 2023 berlangsung meriah dalam ajang kompetisi tausia selama Ramadan, finalis asal Makassar menempati posisi pertama. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Focus. Saya Pratiwi Kusuma pamit, selamat hari Idul Fitri bagi yang sudah merayakan. Sampai jumpa. Akademi Sahur Indonesia Aksi 2023 kompetisi tausia dengan peserta para ustad dan ustazah di Tanah Air Kamis Malam memasuki babak akhir. Tiga finalis bersaing ketat di Grand Final Aksi 2023 untuk memenangkan hadiah ratusan juta rupiah. Ketiganya Rifai asal Makassar, Sulawesi Selatan, Teguh asal Cimnyan dan Fikri asal Bogor, Jawa Barat. Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri Agama Zainu Tauhid serta perwakilan dari Komisioner KPI Pusat Ubaidila turut menyaksikan ajang perubutan juara. Ya Alhamdulillah ya makin tahun saya rasa makin bagus acaranya dan nilai-nilai daripada dakwahnya juga sangat bagus ya. Tentu apalagi di bulan Ramadan ini kan banyak juga kita sebagai umat Islam yang ingin memperdebal keagaman kita gitu. Ini menjadi agen-agen kebaikan ke depan bahwa negara kita butuh para da'i-da'iyah yang benar-benar mumpuni, yang pernah digembleng di sini. Mereka bisa menjadi agen-agen berubah di daerahnya masing-masing. Jadi bagaimana mereka berdakwah secara Islam Rahmatan Al-Alamin. Dari hasil penggabungan nilai poin dengan hasil voting dan SMS, Rifai asal Makassar, Sulawesi Selatan menempati posisi pertama. Aritya Eko Utomo dan Satri Andika melaporkan dari Jakarta. Aritya Eko Utomo dan Satri Andika